Bismillah, terima kasih sudah mau menonton video ini, tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat, saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, subscribe dan hidupkan loncengnya, insyaallah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya, selamat menonton, syukran Assalamualaikum sahabat haram main, Alhamdulillah, Alhamdulillah, jadi apa yang sudah saya informasikan ke sahabat ternyata bermanfaat sekali untuk jamaah haji yang tinggal disini Sahabat, saya berada sekarang lurus dengan Bap Ali, insyaallah nanti akan ada video khusus mengenai pintu-pintu ini, saya sudah edit dan tinggal di upload saja sahabat Nah, yang perlu sahabat ingat, untuk Bapak Ali ini dihususkan untuk jamaah yang embarkasi Surabaya atau SUB Kalau terberapapun sahabat, sahabat dari manapun daerah asalnya, yang penting embarkasi Surabaya, maka ini jadi potokannya, pintu Ali Nah, setelah dari pintu Ali, kita lurus saja Kita lurus saja Oke Patokannya sahabat ini Di sebelah kanan, ada Istana Raja Kemudian, kita lurus sahabat, nanti kita akan temukan di depan Maulid Nabi Tempat lahirnya, Baginda Rasul SAW Assalamualaikum Assalamualaikum Kamera Masya Allah Kalian Hahaha Sekalian, saya sama jamaah Surabaya Jamaah dari Ngawi Yaitu kabupaten perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah Masya Allah Letaknya di ujung Barat, Jawa Timur Namanya Kabupaten Ngawi Masya Allah Kita tadi Alhamdulillah bisa Tol yang terkenal di lintas situ di Ngawi Pintu gerbang Jawa Timur ada di Ngawi Gimana Pak rasanya sudah melaksanakan Umroh Nikmat Alhamdulillah Umroh Sonah Tawaf Sa'i Dan sudah bisa Sholat di Hijir Ismail Masya Allah Di Apa itu Mencium Ashraswat Masya Allah Alhamdulillah Dan sempat Apa itu Apa Apa Tersesat 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 pada pintu Di antara 17 dan 71 Pernah ketemu Ma'al Jonas Pernah tersesat lah Pagi ini Tersesat ya Pagi ini tersesat dan ketemu saya lagi Alhamdulillah Anda sendiri dari Lombok Mengikuti Youtubenya LJN Karena ingin mengetahui kondisi terkini Ya Asya Allah Dari Mekat Baik dari tempatnya Sa'i Ini Indonesia masuk Masuk Indonesia Dari tempat Sa'i Asya Allah Ya Sehingga Malah info itu penting banget buat kami Alhamdulillah Jadi saya kalau Ma'al mau tidur Nyari ini Nyari Youtube nya Ini pasti ada update terbaru Alhamdulillah 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 Kita sudah sampai di terminal Bap Ali Terminal disini lebih sepi Karena hanya satu embarkasi yang ada disini Yaitu embarkasi Surabaya SUB Dan warna bisnya Stiker warna bisnya Warna putih Dan nomor 4 Jadi patokannya Dari terminal ke masjid Pintu Ali Kalau dari terminal Istana Raja ini di sebelah kiri Kalau dari Masjid Istana Raja di sebelah kanan Ya di depan ini ada Maktabah Yang dimana Maktabah ini merupakan Maulid Nabi SAW Nenek ini Nenek ini Asal dari Ngawi Dia usinya 80 80 tahun Dia Giat Untuk menempuh Umroh Dan haji Yang akan datang Masya Allah Yang bisa mengerjakan Tawab Sehat selalu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Tetap minum air zam zam Ya Sehat kembali Diniatin untuk obat Diusap-usap ke semua bagian tubuhnya Biar terasa 40 tahun Ya Amin 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 Balas Indak 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 Alhamdulillah sahabat kita sudah sampai di haltebisnya Sehat selalu Pak Nek Oke Amin Jadi sahabat saya sekarang berada di kawasan Mahbas Jin Ini dia Kawasannya Masya Allah Siap Kang Semangat Kang Yang ini Jembatan Layang Ya Jembatan Yang ada payungnya lah Kalau bahasa kita yang sekarang Yang Menghubungkan Mina Sampai ke Masjidil Haram Biasanya Kalau Hariha Yaitu dari tanggal 8 Ya dari tanggal 8 9 10 11 12 13 Disini ini orangnya jalan semua Jadi kita naik bis Lagi sahabat Oke Kita naik bis Ikut Ikut Semangat Kang Masya Allah Ya Alhamdulillah sahabat, kita sudah turun terminal lagi Sekarang Saya berada di kawasan Bapali Dan Alhamdulillah Kenapa tidak ada nomernya tadi Di Bis yang Untuk Surabaya ini sahabat Mungkinan karena hari ini hari Jumat Ya Dibebaskan Untuk hari Jumat ini Baik itu Untuk negara-negara lain Dan lain sebagainya Jadi Kalau Kata keterangan Dari sebagian jemaah yang tadi Kalau kemarin Ada nomernya Nomor 4 Warna putih Bahkan setiap jemaah juga Memegang Ya Kartu tanda Nomor ini Oke sahabat Itu saja Mengenai terminal ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Yang dari Embarkasi Surabaya Sekali lagi Berapapun Kelotar jemaah dari Surabaya Dari Embarkasi Surabaya Taitu dari Sumanab Dari Ngawi Dan lain sebagainya Ingat Bap Ali Dan Posisinya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh